Dua pencuri motor di Kabupaten Bogor gagal membawa kabur sepeda motor curiannya karena tidak bisa dinyalakan. Laku lalu kabur saat aksinya dipergoki oleh warga. Nah, sementara itu pemirsa koplotan Curanmor menggasak dua motor di Klaten. Dua pelaku Curanmor beraksi di perumahan Geria Alam Sentosa, Desa Pasir Angin, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada kapis malam. Keduanya datang dengan berboncengan motor dan mondar mandir di sebuah gang. Seorang pelaku kemudian mendekati motor yang terparkir di depan rumah korban dan menariknya ke tengah jalan. Meski sudah berhasil membobol kunci kontak, motor korban ternyata tidak bisa dihidupkan. Saat berusaha menghidupkan motor, kedua pelaku dipergoki seorang warga yang melintas. Mereka lalu meninggalkan motor curiannya di tengah jalan. Ditemui pada Jumat siang, korban mengaku percobaan pencurian motor di rumahnya sudah terjadi beberapa kali. Aksi Curanmor terjadi di desa Jonggerangan, Kelaten, Jawa Tengah. Pelaku mencuri dua motor dalam waktu satu malam. Kedua pelaku datang ke lokasi dengan berjalan kaki. Setelah mengamati situasi, mereka kemudian membuka gembok pagar dan mencuri motor yang sedang terparkir. Setelah mengeluarkan motor, kedua pelaku kemudian kabur, meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian, kedua pelaku juga mencuri motor milik tetangga korban. Jarak antara rumah korban pertama dengan korban kedua hanya sekitar 50 meter. Pencurian motor ini terjadi pada rampu lalu. Komplotan pencuri sepeda motor beraksi di kompleks Pinang Gria Permai Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang, Banten. Peristiwa ini viral di media sosial lantaran aksi korban yang sempat mengejar pencuri. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pencuri kabur setelah menggasak sepeda motor trail. Ditemui pada kamis sore, pemilik sepeda motor Prasetyo mengatakan pencurian terjadi pada Rabu 9 Agustus saat motor diparkir di halaman kontrakan. Akibat pencurian ini, Prasetyo mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Ia mengaku telah melapor ke Posek Pinang, Polres Metro Tanggerang, Kota. Tim Liputan CRN Indonesia